Sabilun dumu'i, sabilun murih, tanah adaya sahih kaita starih, wa busad du'a'al khafi'ya sarih, ya sa'akal fadha' Ya memang tujuan kehidupannya adalah mendapatkan sa'adatul dunya wal akhirah, mendapatkan kebahagiaan dunya dan akhirat. Orang-orang yang hanya bertujuan hidup untuk mendapatkan kebahagiaan dunya saja, pastinya senang Ramadan akan berakhir, betul? Pastinya akan senang Ramadan akan berakhir. Bagi mereka yang dalam hidupnya ini hanya menuntut kesenangan dunya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah sudah jelaskan itu. Wa minan nasi maya'quna rabbana atina fid dunya. Wa ma'lahu fil akhirati min khlaqa' Ada kelompok manusia yang memang dalam kehidupannya itu menuntut hanya kesenangan dunya. Makanya di akhirat mereka tidak dapat bagian rugi. Yang paling baik adalah ayat selanjutnya, Mereka yang mengejar kesenangan dunya, kebahagiaan dunya, Tapi tidak lupa dengan kebahagiaan akhirat. Dan mereka itulah yang akan dilindungi oleh Allah Dari kesengsaraan hidup dunya dan akhirat. Satu persepsi yang salah. Apabila orang mengejar kesenangan dunya, Meninggalkan akhirat karena khawatir dunianya, Kesenangan kebahagiaan dunianya tidak dapat. Kalau kita boleh contohkan dalam sejarah sebuah banyak. Kenapa seorang Abdullah bin Ubay bin Salul Raksul Munafiq di Madinah. Mengapa dia menjadi Munafiq? Dan dia tidak mau ikut secara utuh Ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW Bahkan menjadi musuh dalam selimut. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Sebelum datangnya baginda Rasulullah SAW ke Madinah. Adalah seorang pemimpin Katakanlah Seorang suhu Yang disegani, dielukan, dihormati Bahkan Mendapat Cuan-cuan Cuan apa ini artinya ini? Saya tidak mengerti ini. Ada bahasa cuan ada? Pulus ya? Alhamdulillah. Saya cuma ikut baca sampai saya tidak mengerti. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Dalam kehidupannya tidak kerja, tidak ngapain. Tapi dia dapat cuan dia. Dapat fulus. Tadi katanya fulus Nukud Nukud ma fulus sama Tadi saya Bincang-bincang sama Pak Jisak itu Pak Jisak Saya kaget Beliau ngomong sama saya Ana masrurun biliko'ika Ana masrurun biliko'ika Wah Kaget saya Waduh Ini ada orang Arab kesasar disini nih Alhamdulillah Artinya beliau itu senang Bertemu dengan Saya Karena pertemuan Dengan beliau ini Agak langka Ya kemungkinan mungkin setahun sekali ketemunya nih Saat Tarawih seperti ini Atau saat solat Jumat Ya kembali ke tema kita Pada saat baginda Rasulullah SAW hijrah Sampai ke Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul ini merasakan Akan kehilangan kebahagiaan duniawinya Pertama kehilangan kepemimpinannya Ada gak orang yang takut kehilangan kepemimpinan Di negeri kita ada gak Ada ya Makanya diupayakan segala macam jenis upaya Dengan berbagai macam Tindakan Inkonstitusional Wah dulu belum ada konstitusi itu Zaman Apa namanya Ibnu Salul itu gak ada Itu adanya sekarang itu Ya Ya saya cuma membandingkan aja Antara manusia Hidup zaman Rasul Dan manusia zaman sekarang Karena kalau Apa namanya Kita mau tahu Sejarah itu berulang Sejarah Sejarah Berulang Aktornya berbeda Aktornya Berbeda Kalau kita pernah baca Sejarah Fir'aun Semuanya Fir'aun Seorang Penguasa Yang Begitu Luar biasa Kejamnya Luar biasa Liciknya Bagaimana Sejarah itu berulang Berulang Konon Kalau kita Mendengar Satu ceramah Yang disampaikan oleh Cak Nun Ainun Najib Ya Itu ternyata Emang Fir'aun ada di depan mata kita Sejarah Fir'aun ada di depan mata kita Ya Betul apa gak Ada Fir'aun Ada Haman Ada Korun Korun itu Korun Diwakili oleh Oligarki Terus Haman Diwakili oleh siapa Coba sebut Wah disebut sudah tuh Saya gak sebut disini Nah Fir'aunnya Udah ketahuan Tapi Fir'aun masih jujur Fir'aun masih jujur Iya Fir'aun masih Masih jujur Kenapa Karena dulu gak ada pendidikan formal Artinya gak bisa memalsukan ijazah Eh betul apa gak nih saya bicara Jujur gak Fir'aun Jujur Ya Bahkan dalam Satu riwayat Gak apa-apa ini saya tahu disini kan tiap hari ceramah nih Ya tiap hari ada ceramah Jadi ceramahnya gak usah serius lah Ya Ceramah masalah hukum Masalah kehidupan sosial dan lain sebagainya Saya rasa udah Udah penuh semuanya nih ya Udah gak ketampung mungkin Makanya saya santai-santai aja Ya Fir'aun itu ternyata Orang Yang Tangannya murah Ini ada dalam satu Kisah apa namanya Sejarah Ada satu pertanyaan Kenapa Kenapa Fir'aun itu Diberikan umur panjang Setelah ditelusuri ternyata Fir'aun itu Itu tangannya murah Artinya Dia setiap hari itu mengeluarkan Sedekah Kalau bahasa kita sedekah Fir'aun gak tahu sedekah Cuma ngasih-ngasih aja Ya kalau dalam akidah kita kan Bahwa Orang yang banyak bersadaqah Maka Allah akan panjangkan usianya Betul banget Betul banget Diberikan keberkahan dalam umurnya Keberkahan dalam rezekinya Dan ini Bagian dari mu'amalah Kalau bagian mu'amalah Dikerjakan oleh siapapun Maka dia akan dapat hasilnya Ya Yang membedakan kita Dengan orang kafir Hanya dalam masalah akidah Dan ibadah Adapun dalam mu'amalah Gak berbeda Pengertiannya Kalau orang-orang kafir Bermu'amalah Dengan jujur Dengan baik Dengan sungguh-sungguh Dia akan dapatkan Gak penting Dia beragama Islam Tapi orang Islam Walaupun dia Muslim Dia tidak Melakukan mu'amalah Dengan baik Dengan jujur Dengan sungguh-sungguh Jangan diharapkan Walaupun rajin sholat Rajin puasa Rajin umrah Ada yang rajin umrah ya Ada ya Rajin umrah banyak ya Alhamdulillah Ya Mudah-mudahan Yang rajin umrah Melihat juga tetangganya Ya Dan melihat juga Melihat juga Orang yang di sekitarnya Melihat juga kerabatnya Apakah layak Mengeluarkan uang sekian itu Sementara ada Masih Keluarga kita Sudara kita Kerabat kita Tetangga kita Yang hidupnya Masih susah Masya Allah Hablu minan nas Harus lebih didahulukan Percuma Hablu minallah Kita itu Walaupun berkualitas Berkuantitas Tapi Hablu minan nas Kita itu Nihil Jangan berharap Kita mendapatkan Kebahagiaan Para hadirin sekalian Karena Dalam satu ruayat Nabi Musa Alayhi salam Itu pernah Diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk datang Ketempat Fir'aun Dengan menyamar Di tengah malam Di tengah malam Untuk membuktikan Bahwa Fir'aun Itu betul-betul Memang Murah tangannya Karena Nabi Musa Bertanya kepada Allah Kenapa Fir'aun ini Terus diberikan Keberkahan Kan kafir Memusuhi orang benar Orang benar Dimusuhi Kenapa Terus diberikan Keberkahan Diberikan umur Kata Allah Dia Rajin sedekah Itu begitu Bisa dibuktikan Gak bisa Coba Datang Di tengah malam Di tengah malam Datang Ke istana Fir'aun Nabi Musa Bertemu dengan Penjaganya Delain sebagainya Lalu mengatakan Bahwa Dia seorang Yang sedang Membutuhkan Bantuan Untuk makan Urgen betul Kalau tidak Dia akan mati Penjaganya Langsung Masuk ke dalam Melapor Pada Firaun Langsung Diberikan Sedekah Yang Sangat Besar Untuk Mencukupi Kehidupan Itu Dibuktikan Langsung Oleh Nabi Musa Jadi Makanya Jangan Segan Segan Jangan Nahan Nahan Untuk bersedokah Dan Hadis-hadis Banyak Tidak perlu Saya jelaskan Banyak Ustaz-ustaz Menjelaskan Ulama-ulama Menjelaskan Bagaimana Bagaimana Sodaqah Itu Memberikan Efek Dampak Positif Yang Luar Biasa Di antara Dampak Positif Adalah Tadfa'ul Bala' As-sodaqah Tadfa'ul Bala' Mungkin Satu Ketentuan Takdir Allah Allah Menentukan Kita Akan Terjadi Pada Diri Kita Sesuatu Yang Tidak Kita Inginkan Sesuatu Yang Kita Sangat Hindari Hindarkan Tapi Karena Sodaqah Maka Allah Hindari Itu Semua Dan Banyak Kisah Lagi Tentang Seseorang Yang Bersodaqah Ini Juga Di Jaman Nabi Musa Pada Saat Allah Katakan Umurnya Tinggal Enam Hari Lalu Karena Rezeki Yang Diberikan Oleh Allah Di Infakan Maka Selanjutnya Umurnya Malah Jadi 60 60 Tahun 70 Tahun Ditambah Oleh Allah Umur Yang Panjang Bukan Satu Ukuran Tapi Ukuran Yang Paling Pokok Adalah Bagaimana Kita Memanfaatkan Umurnya Allah Berikan Kepada Kita Allahumma Tawwil Ada Satu Doa Allahumma Tawwil Umur Fee Ta'at Panjangkan Umur Boleh Kita Berdoa Minta Panjang Umur Boleh Karena Itu Bagian Dari Ikhtiar Karena Ada Orang Yang Mengatakan Wah Kan Umur Sudah Dibatasi Tidak Demikian Allahumma Namanya Dalam Satu Firman Allah Yang Hullah Ma Yasha Wa Yithbit Wa Indahu Umul Kitab Takdir Memang Sudah Ditetapkan Dan Ditempatkan Di Lahu Mahfud Tapi Yang Allah Bisa Menghapus Takdir Yang Buruk Kepada Takdir Yang Baik Diganti Dengan Takdir Yang Baik Sebagaimana Allah Bisa Yithbit Menetapkan Takdir Yang Sudah Ditentukan Setiap Manusia Lahir Ditentukan Takdir Ma'asyur Al-Muslimin Rahimahkabullah Si Ubay Bin Salul Ini Dasarnya Karena Takut Kehilangan Duniawinya Kebahagiaan Duniawinya Makanya Menjadi Musuh Utama Nabi Gita Muhammad Di Madinah Beliau Disebut Sebagai Raksul Munafiqin Di hadapan Rasul Tertawa Tawa Mengikut Bahkan Dianggap Sebagai Orang Tokoh Yang Dipanuti Si Munafiq Ubay Abdullah Bin Ubay Bin Salul Ini Selanjutnya Merancang Sesuatu Yang Bakal Menjadikan Da'wah Nabi Kita Muhammad S.A.W. Berakhir Dia Pura-pura Mau ikut Berjuang Membela Demokrasi Wow Bela demokrasi Di MK Melawan Kecurangan Sirekap TSM Terstruktur Sistematis Masif Terbukti Terbukti Faktanya Jelas Kedamaian Negeri ini Ketentramannya Negeri ini Ada di tangan 6 Hakim Hakim MK Mereka 8 Atau 6 Ada 8 ya Oh tambah 2 Kalau gitu Ya Ada 8 Hakim MK Di tangan Hakim MK Inilah Indonesia Damai Indonesia Akan Adil Indonesia Akan Sejahtera Rakyat Indonesia Akan Makmur Karena Apabila MK Memutuskan Sesuai Dengan Hukum Undang-undang Yang berlaku Insyaallah 01 Akan menjadi Presiden RI 2024 2029 Amin Ya udah Saya Gak panjang-panjang Ini udah lewat Waktunya ya Cukup Sebenernya Saya Malam ini Ada jadwal Tapi Itulah Saya Namanya Faktor U Faktor U Itu gak bisa Gak bisa Dielahkan Saya lupa Saya pikir Saya besok Jadwal Saya tulis Besok Ya ternyata Malam ini Saya Gak apa-apa Ini cukup Apa yang Saya bisa Sampaikan Mari Kita Raih Kebahagiaan Akhirat Maka Kebahagiaan Dunia Akan Ikut Tanam Padi Rumput Akan Tumbuh Kejar Akhirat Insyaallah Dunia Akan Ikut Mudah-mudahan Allah Akan Membimbing Kita Kejalan Keretaannya Sehingga Insyaallah Allah Rida Dalam kehidupan Kita Dunia Dan Akhirat Amin Ya Rabban Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.